Gitar ini diproduksi cuma 250 piece Kalau yang gue konfensi ke rupiah sekarang itu Senilai 94.338.345 rupiah Untuk hari ini, besok bisa berubah Sementara harga naik Halo guys, selamat gini hari Bertemu lagi sama gue dari Buzzboy Garage Kali ini kita masuk ke sesi bongkar guys Jadi sesi bongkar ini adalah sesi yang baru gue bikin Tentang mereview sebuah gitar Apalagi sebuah gitar yang jarang atau gitar yang mahal Yang akan gue bongkar, gue review secara konstruksi Daleman, apa aja Karena kan gue pribadi juga Kalau ngeliat gitar mahal Ini kenapa sih gitar bisa mahal Gue pengen tau deh konstruksinya gimana Dalemannya gimana, isinya apa aja Elektronik, pickup, dan lain-lain Nah, gue akan men-share itu sama kalian guys Gitar yang akan gue bongkar dan review Hari ini adalah gitar Fender Stratocaster Custom Shop Jimi Hendrik Woodstock 69 Jadi gitar ini dipake di Woodstock 69 sama Jimi Hendrik Dan gitar ini dikasih nama sama Jimi Hendrik itu Isabella Pake Z ya guys Nah, kenapa gitar ini terhitung istimewa dari tangannya Jimi Hendrik? Karena Isabella ini menjadi gitar yang tidak diapa-apain sama Jimi Hendrik guys Maksudnya, kalau gitar yang lain kan ada yang dibakar tuh, disembah lah Menjadi disembah Dibanting lah, dipatah-patahin lah Nah, si Isabella ini Salah satu gitar Disembah banget lah buat kaum-kaum hipster gitu kan guys Dimana di Woodstock itu semua bebas Semua mau, lu mau anu-anu Lu bebas melakukan apa aja Ya kurang lebih gitu di Woodstock lu bisa googling sendiri apa itu Woodstock Nah, gitar ini Kenapa sangat istimewa, selain dari ceritanya dari Jimi Hendriknya sendiri Gitar ini diproduksi cuma 250 piece Dimana harga jualnya Setelah gua googling-googling Gua gak menemukan dalam nilai dollar guys Karena ini kan, ini produksi sebelumnya gua kasih tau Ini produksi 2019 Mulai diproduksi lah si Isabella ini Cuman diproduksi 250 piece Mungkin yang beli juga jarang karena harganya adalah 6.549 euro Euro ya guys, bukan dollar Kalo yang gua konvensi ke rupiah sekarang itu Senilai 94.338.345 rupiah Untuk hari ini Besok bisa berubah Senin harga naik Nah Kita balik lagi ke Isabella ini Kenapa harganya bisa mahal? Kenapa Begitulah guys pokoknya Langsung aja di Simak Bagaimana Isi dari Isabella Fender Strath Custom Shop Jimi Hendrik Woodstock 69 Check it out Oke guys Sebelumnya gua kasih tau dulu Ini adalah gitar masih baru Baru dateng banget dari luar customer gue yang beli Jadi ini gitar masih anget banget guys Masih bau pabrik Walaupun produksinya mungkin udah setahun lalu ya Tapi it's okay karena ini memang kondisi baru Biarpun ada relik Nanti gua jelasin Gua mulai dari headstock Headstocknya itu adalah Big Headstock Yang mana memang ini Masuknya dari CBS era ya Karena basicnya tahun 68 CBS tuh mulai Membeli vendor tahun 66 Jadi CBS merubah desain Jadi Big Headstock Yang jadilah seperti ini guys Ini dekalnya Fender Stratocaster With Synchronized Tremolo Seperti ini guys String retainer nya cuma satu nih guys Biasanya kan ada dua disini sama disini Kalau ini cuma satu nih guys Untuk nut nya Nut nya tulang Vintage Tuning Pack Yang mana masukin senarnya Mirip sama bass nih guys Dari atas Jadi gak ada Tonjolan sisa senar yang tajam keluar guys Ini belakang headstocknya Ada tanda tangan Jimi Hendrix Ada Label dari Divisi Custom Shop Nah ini tuning packnya Vintage Tuning Pack Yang mana Ininya belum nongel guys Batang tuasnya Kalau yang 70s tuh udah nongel Salah satu ciri dari 70s dan 60s adalah itu guys Neck nya maple Fretboard nya maple juga Maple laminate ya Jadi maple ditempel Dan Laminate maple nya juga Ini round laminate guys Kalau lo bisa merhatiin guys Disini melengkung luar dalam Tempelannya sambungannya Jadi bukan hanya rosewood laminate Tapi Rosewood round laminate Tapi ada maple round laminate juga Ini ada relik-relik nya Ada aging nya Yang memang ditiru dari gitar Isabella Jimi Hendrix yang aslinya guys Karena ini adalah replika yang dibikin Sama divisi Custom Shop Terus ada relik nya juga Karena kan Jimi Hendrix main nya kan kidal ya Jadi disininya lebih banyak kena nih Biasanya kan yang kena kan disini guys Kena telapak tangan disini guys Fret nya vintage Vintage fret Menginguti aging nya juga Yang pasti detail-detail nya ini Detail-detail yang gokil guys Kalau untuk mereplika gitar guys Karena kalau kita ngomongin replika Ya memang harus ngikutin Sampai detail mungkin Biar lebih mendekati otentik Ini guys Jadi coating nya tuh disobek guys Beda sama yang biasa-biasa guys Dot inlay Hitam ada aging-aging juga sedikit Radius fretboard nya 725 inch radius fretboard Karena ini memang konsep nya vintage Weird nut nya 42mm guys Finishing neck nya Ini terus selulus gloss Ini neck plate nya Authentic Jimi Hendrix Authentic Hendrix Nah ini Kode produksi nya guys Ini nomor ke 217 Karena kan total Yang diproduksi itu cuma 250 piece guys Ini nomor 217 Kukil guys Bodi nya alder Dengan finishing Nitrocellulose Yang di aging guys Dituakan Ini relic nya guys Gokil guys Ini cita-cita gue guys Bikin relic kayak gini guys Hair crack Susah ini guys Biarpun keliatan ini gini doang 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 Susah Karena ini adalah relic 4 musim Bukan relic di kita Selain daripada Crack-crack Ding-ding kayak gini guys Kalau ding-ding kayak gini sih Lebih gampang guys Cuman kalau bikin hair crack Yang alami kayak gini Waduh Susah sekali guys Vintage tremolo Yang seperti ditulis di headstock Synchronized tremolo Jadi memang Ini di eranya menjadi Sebuah Fitur Yang baru di eranya guys Tahun 68 kan 60-an sih guys era Ton-ton volume Volume ton-ton Nah switch setnya Cuman 3 guys 3-way Jadi belum ada tuh Harm cancelling Yang di pickup ini Sama ini gitu guys Jadi Bridge sama mid Hidup bareng Atau neck sama mid Hidup bareng Belum ada guys Pickupnya 3 ya Neck Mid Bridge Seperti strato pada umumnya Tapi ini pickupnya adalah Handwood 69 Custom handwood 69 Jadi yang digulung Bukan full mesin yang gulung Jadi ada Ada campur tangan-tangan Nah ini Gue juga penasaran nih guys Ini yang gulung siapa guys Apakah masih Abigail Ibera Tapi Abigail Ibera tahun segini Udah pensiunnya Apakah Justifina Campos Ini adalah dua Penggulung Pickup Fender yang legendaris Kalau gitu Kita buka aja guys ya Nah ini pickupnya guys Ternyata bukan Josefina Campos Gue gak tau yang gulung siapa ya guys Tapi ini adalah Custom 69 handwood Jadi yang digulungnya tuh Masih 50% mesin 50% tangan Jadi ada Ada trik-trik khusus Kalau lu gak pernah nonton Josefina Campos Itu salah satu Penggulung pickup senior Di Fender ya guys Cewek Mama Yang dia tuh Diturunin ilmunya Sama Abigail Ibera Abigail Ibera itu Adalah penggulung pickup Dari Fender Pertama kali berdiri guys Jadi dia berusia 16 tahun Dia udah jadi tukang Gulung pickup guys Sampai sekarang Nah dia punya trik-trik khusus Dimana Itu tidak bisa dijelaskan Secara ilmiah guys Karena gue juga gak tau guys Jadi ini pickupnya Grey Bobin Emang ciri khas dari CBS era Ini tanggal pembuatannya 544 19 Jadi tanggal 5 Bulan 4 Tahun 2019 Ini kodenya Ini pickup pasti sangat mahal guys Kalau dijual umum guys Orang pickup standar vendor aja Ada mahal Apalagi yang handgun CTS potensiometer 250K 250k Vintage cloud wire 3Y switch Atau cuma 3 guys Dia gak dikasih kabel ground Untuk ngejumper Dari masing-masing potensio Tapi tidak apa-apa Karena udah ada Aluminium tape Shield Jadi ground antara potensio ini Udah lewat sini guys Lewat aluminiumnya Cuman hati-hati aja Kalau potensiunya kendor Ya bakalan Terjadi sebuah noise-noise dikit guys Simple banget guys Dalemnya Karena memang Konstruksi vintage pada saya tuh Memang ya Seperti ini Vintage Kapasitornya Keramik disk 503 Atau 0,05 mikro farad Cuman ada satu kapasitor Jadi Pick up neck Pick up bridge Eh Pick up middle Newton middle Newton neck Sama kapasitor Di jumper Ini kaviti Pick upnya guys Lubang-lubangnya Wih Divisi relic Wokil guys Ini emboss apa nih Gak keliatan Ini ada Hendrix 69 relic Sesuai dengan spesifikasinya Ini ada Serial number Atau Stiker quality control Yang gak di chat Mungkin buat tanda Ini ada Sisa Router Yang gini guys Memang terlihat tidak rapi Tapi ini adalah Vintage guys Dan ini adalah Original Gak bisa diprotes Input jacknya Switchcraft Input jack Mono Vintage cloud wire Standar Seperti pada umumnya Oke Bagian body udah beres Sekarang lanjut ke Buka pangkal neck guys Karena trasterotnya disini kan Vintage Pake obeng Jadi sekalian gue nyetel trasterot Sekalian gue Dokumentasikan Ini neck pocketnya guys Masih ada Emboss relic Divisi relic Ini Tanda tangan Gue juga kurang paham Siapa ini Oh Hendrix 69 Serinya 15 3196 Sampai 7 Apa Gue juga kurang paham 19 Ini produksinya Tahun 2019 Ini neck pocketnya Tadi lumayan kenceng guys Karena memang Itulah salah satu Kelebihan dari handmade Jadi memang diperhatikan Setel mungkin guys Lanjut ke Pangkal necknya guys Set Ini ada Produksinya May tanggal 20 2019 Limited Jimmy Hendrix Ini ada tangan siapa Gue juga kurang tau guys Ini ada nomor-nomornya Nomor buntut Apa nomor apa Gue juga orang tau Ini trasterotnya Vintage Trasterot Yang mesti pake obeng Harus buka neck Emang agak repot guys Tapi itulah fungsinya gue Untuk menyeting Gitar-gitar yang seperti ini Ribet-ribet Gue set up dulu Sampai jadi asoy Nanti Di bodinya juga Ada salah satu yang unik Ini ada Lubang untuk Strap pin Karena emang kan Jimmy Hendrix kan Mainnya kidal ya Strapnya disini Dipindah ke bawah Tapi ini biarpun Di design Left hand Atau normal Bukannya Normal Pada umumnya Tetap dibikin lubang Untuk strap pin Kalau Ya lebih-lebih Authentic sih Atau mungkin ada pemain Yang memang kidal juga Udah disiapkan guys Oke guys Mantep Trimolo Springs nya 5 Tapi lembek Gak terlalu keras Makanya bisa pasang 5 Ini mirip sama Vendor American Original Yang terlalu 5 Juga ya guys Ini sering bloknya Tebel banget guys Besi Terus ini Grounding Untuk ke bridge Lalu ngebuang ke badan kita Guys Edging nya itu loh Yang Gue pengen banget Ini cita-cita gue Bisa bikin relik Kayak gini guys Susah Karena harus punya Freezer Dan prosesnya juga Gak bakal instant guys Lama Pasti Walaupun keliatannya Cuman gitu doang 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 Tapi Ya tidak doang Ini prosesnya Memakan waktu yang cukup lama Guys Edging-edging kayak gini Pecah-pecah rambut Gak bisa dibikin secara Tangan manual Di Pak Carter gitu Wah jelek Hasilnya guys Nah ini adalah Bagian yang Sering banget Menyita perhatian gue Tentang neck angle Untuk gitar ini Tidak ada neck angle Atau flat Lo bisa lihat dari garis body Dan garis fretboard Sama Ketinggian disini sama Sama disini sama Karena ada beberapa gitar Yang dia angle nya agak miring Ada yang elevated neck Elevated neck itu di Tele 50an Di base 50an Itu rata-rata elevated neck Kalau angle neck itu Kalau lo mau gampang lihatnya Lo lihat di Bodinya Les Paul guys Dia punya sudut kemiringan Sangat miring Yaitu 4,5 derajat Jadi itu miring Dan bisa kelihatan banget Kalau defender Di Beberapa tipe Ada yang angle neck juga Tapi tipis banget Hampir gak kelihatan Sama mata telanjang guys Jadi mesti pakai baju Jangan telanjang Kalau gue Sering banget memperhatikan Antara ini guys Ini garis bodi Sama garis ini Dimana ini adalah sebuah Kunci dari sebuah Resonansi menurut gue guys Karena semakin Kalau kita ngomongin Berpatokan sama flat Misalkan flat punya Clarity yang segini Dengan tension Ketegangan Atau Kekerasan Yang segini Kalau Angle neck Atau dia turun ke bawah Kayak Les Paul gitu Dia punya tension yang lebih enteng Terus Tapi punya sound yang lebih kotor Lebih zing Gitu guys Kalau salah-salah senar Salah-salah ukuran Kalau elevated neck Yang naik ke atas Dia punya tone yang bersih banget guys Clean banget Tanpa Minimalis Minim gangguan Dari suara-suara besi Flat gitu guys Tapi punya tension yang Lebih keras Daripada Flat Kalau kita Ngambil standarnya di flat Gitu guys Mungkin lo coba lo perhatikan Atau lo googling-googling Tentang angle neck gitar Itu udah banyak banget Di pembahasan di google Dan gambar-gambarnya lo bisa lihat Sudut kemiringan Sudut kemiringan Kalau untuk penjelasan Secara ilmiah Gue belum bisa menjelasin Secara ilmiah Karena ini berubah Sama hukum fisika Sedangkan fisika Gue di name Itu Ponton 2 guys Atau mungkin ada Guys-guys yang ahli fisika Boleh lah Gue diajarin lah Atau kita diskusi bareng Tentang Kenapa bisa begini Gue membahas dari rasa Dia membahas dari Ilmiah guys Oke guys Langsung gue Cobain dulu guys Oke guys Itu tadi Review-nya Apa aja isinya Dan segala macem Jeruan-jeruannya Mungkin dari situ Lo bisa dapet gambaran Kenapa ada Harga gitar ini mahal Ya sebenernya Harga gitar ini mahal Itu menurut gue Bukan dari segi konstruksi aja Tapi dari Lebih dari history Terus ada royalty Jadi Gue yakin Gitar ini Memberikan royalty Ke keluarga Dari Jimi Hendrix Jadi selain dari Konstruksi Atau parts Dan segala macem Ada royalty Yang harus dibayar Dari gitar ini Ke keluarganya Jimi Hendrix Termasuk dari Pembelinya Pembelinya itu membayar royalty Untuk soundnya Soundnya ini Gue coba Di pickup neck Menurut gue Menurut gue Pick up innya Suaranya ini Bukan dari pickup aja Sound keseluruhannya Ini di pickup neck Itu Biasanya kan pickup neck Yang terlalu low Ada yang Ini tuh Ada middlenya Yang menurut gue Istimewa guys Burih lah gitu guys Nggak ngegulung banget Nggak terlalu low Tapi pas Nah kalau untuk Pick up bridge nya Pick up bridge nya Biasanya kan Kalau kita mau main strato Pick up bridge nya Terlalu tajam Single coil nya Terlalu tajam Terlalu trebly Terlalu dan lain-lain Nah ini juga Punya Suara yang Empuk Karena middle nya itu loh guys Dari faktor Alder Bodinya Dari neck angle nya juga Yang dia kan flat Seperti yang gue jelasin sebelumnya Ini akan beda cerita Kalau neck angle nya agak miring guys Kalau neck angle nya agak miring Menurut gue Tidak Selebar ini guys Mungkin akan lebih Akan lebih Nguncup ya Artikulasinya memang lebih jelas Untuk neck angle yang lebih miring Daripada yang flat Tapi untuk kelebaran Dan keempukannya itu guys Gue susah nih sebenernya ngejelasin Kalau ngomongin sound guys Empuk lah intinya guys Mungkin lo bisa compare-compare di video-video Tentang gitar ini di channel lain yang Sound nya lebih berkompeten Mungkin dimasuk sound card Dan kembaliin Mereview-review lainnya Karena gue untuk nyolok sound card Gak sempet guys Karena abis ini gue harus kerja lagi guys Banyak antri ya Yaudah begitu aja guys Review singkat gue lah Kali ini mungkin lo bisa dapat inspirasi dari Sebuah gitar yang mahal banget ini Apa aja dalemannya Bagaimana konstruksinya Mungkin lo bisa dapat ide untuk meniru Dan segala macem Bebas guys Asal jangan mempalsukan guys Itu haram Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya Terima kasih sudah menonton